Halo apa kabar Aduh sihat Bapak Kemas sihat-sihat aduh inilah kita akan hari ini nunggu Atuk Jaki katanya Atuk Jaki malam ini mau kemari oh gitu ya udah lah kita tunggu aja ini ini kadang-kadang pun banyak kali cerita tuh jangan gini lama-lama betul takutnya lagi taraw ini Assalamualaikum tuh gimana posisi Oh udah di parkiran Oke langsung masuk studio Mona Lisa kita tunggu ya ya itu hati-hati jalan tuh ya pelan-pelan aja ya ya oke itu yuk Assalamualaikum dah dah atau udah mengarah ke studio di malam ini kita ingin dengar dulu dari ya perspektif dari Ato ini banyak kali takutnya gitu ah itu kayaknya tuh datang saksiwa dong Soalnya kita masuk 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 Aduh Maaf yuk agak lamo iya apa pula baru pulang terwe terlebih sehat atau sehat atuh sehat 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 sih hehehehehe ini kopi aku deh ya bukan 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 kalau kita ambil kok ya ya apa cerita nih nampaknya diundang ini akan dari sungai berusaha kita berusaha supaya bagaimana tetap eksis itunya yang mau kita buat sekarang itu kopi boleh juga tapi puasa-puasa dulu ini kan malam hahaha oke iya betul-betul apalagi orang media ini tuh atau tahu bentar-bentar dipanggilan jawab iklan aja pun harus ada laporan dengan apa kalau untuk ke BPK kan persoalan ini tuh ya betul-betul ah itunya sekarang tuh kita kan menanya nih Ato kan orang sana juga di rumah aku lahir dengan Jumbal eh hahaha kalau itunya udah kemudahan dah gampang lebih corona juga lah kembali Iya sekarang itu ini kan lagi hot lagi hot apa-apa panas tuh gimana lagi panas lagi panasnya lagi panas-panasnya dan kejadian di sana hampir pula yang sama kayak disantara ini tuh yang mana tuh yang mana tuh iya sepuluh tahun lalu Hai kek kayak gini juga wali kota dihajar sama KPK Oh ya ya Pak RK siangan haa dihajar nama orang itu juga katanya juga Oh antirasuah antirasuah apa yang antirasuah kalau sudah bercampur baur kepentingan atau karena yang lain-lain atau ini dianggap setelah wilayah yang bisa mendatangkan uang ada oknum-oknum yang tidak tidak bertanggung jawab tidak tidak sesuai dengan sumpah jabatannya melakukannya seperti ini apa yang terjadi dengan kita inilah sekarang menjadi pertanyaan-pertanyaan kalau menurut aku sih memang seperti itulah tuh akhirnya ada penjernian-penjernian yang dilakukan oleh institusi melakukan sosialisasi tentang hukum kan ini ini persoalannya gini tuh kita ini bicara tentang hukum-hukum-hukum-hukum tapi yang tahu yang sekolah tentang hukum kalau masyarakat nggak tahu apa berhukum ini menjadi persoalannya artinya kan begini ini kan persoalan mentalnya ini sekarang kita ibaratkan lah kira-kira dalam satu rumah tangga itu ayahnya elo dipandang masyarakat keluarga tuh elo tapi tidak ada diantara anggota keluarga itu yang tak beres seperti itu jadi ini kan sebenarnya itu pengawasan punya hasil dari penjualan tapi tapi gini-gini dulu tuh sekarang kami ngundang atuk untuk datang ngasih jawaban kok atuk pula mendengarkan tulang ini kebalik-balik atuk ini alaah itu lah lu yang lucunya tuh kalau tak lucu tak atuk loh hahaha iya 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 betul-betulnya ada kopi tak longgok betul-betul aku jadi bingung dengan cakap dia tuh biasa lah ini juga ternyata menguasai kita ya kalau menurut atulah dengan kondisi ini perbedaannya seperti apa Hai terisihan dulu wali kota dulu iya itu juga diogak-ogak di dipaksa-paksa sampai rumahnya habis sampai sekarang kita dijalani hukum iya persoalannya dijalani memang tapi kenapa juga di lelang pulak rumahnya itu yang jadi persoalan kita nah tapi meja nih gue tengok jelek kan ini studio udah gini cantik tapi kalau kecaraan kayak gini tuh ini perkara pipi oh pipi ya bisa donatur donatur iya hahaha nah kalau ada yang memberi uang iya tapi buat suap itu ya buka tapi dengan jalannya halal pula ya halal kalau tak halal jangan pula terima-terima ya kan B betul iya artinya kalau kita bicara hukum dudukkan hukum dengan hukum ya jangan pula bercampur-campur betul-betul mendudukan hukum itu pada hukum hahaha oh gitu kan iya kan awak tak pakar hukum iya awak tak pakar hukum setahu awak itulah cuman kita melihat-melihat dan melihat mengawasi para penegak hukum gitu ya artinya sebenarnya masyarakat itu juga bersentuhan dengan hukum masyarakat juga sedikit-sedikit tahu juga dengan hukum tapi yang atau tahu tuh untuk mendudukkan hukum itu iya didudukkan dengan hukum jangan bercampur-campur tidak-tidak begitu maksud atoknya tadi kan kalau hukum kedudukan hukum itu yang atau tahu didudukkan dengan hukum jangan bercampur-campur karena ada jabatan disitu karena ada kepentingan yang lain-lain karena pengaruh politik dan sebagainya itu tak bisa tidak akan duduk hukum itu ya cuma kira-kira kalau menurut atok kalau menurut atok ya betul lah betul kalau menurut orang lain ya belum tentu juga betul gitu tuh iya macam-macam penaksirannya ya kan tapi B kita miris juga sih selama ini lembaga lembaga yang kita sebut sebagai lembaga yang memberantas tindak-tindak korupsi ya tapi saat ini sudah tercoreng kita sebenarnya sedih juga dengan macam yang kejadian di Tanyong Bali itu ya sedih sedih gitu kenapa ada oknum-oknum yang saat ini masih juga melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji gitu sehingga dengan kejadian ini kita meriwan kembali dengan apa yang pernah terjadi di di kota ini juga gitu iya tentang sosok RS Yahan yang notabene sudah menjalani hukuman dan dalam sebuah putusan hukumannya itu tidak ada termaktub dalam pengaturan pengadilan bahwasannya rumah aset yang dinyatakan oleh pihak penegak hukum tanda kutip APK harus disita gitu seharusnya kita sama-sama mendengar dari atau melihat di media sosial dan juga kita pernah melihat putusan-putusan dari eh kasusnya Pak Eris ya harus aku jadi mendongar ya biar aku tahu gitu ya untuk datang ke orang-orang media itu polemik di kita sendiri dari pemerhati media itu pada saat RS Yahan menjalani hukuman di situ ada putusan yang menyatakan bahwasannya eh dia menjalani hukuman sesuai dengan putusan dari pengadilan pengadilan nah namun setelah dia menjalani empat tahun hukuman badan dalam prosesnya itu tiba-tiba muncul sebuah keputusan dari KPK kembali bahwasannya rumah ya di Stomo 10 itu dilelang dan itu memang milik dia dan itu memang milik dia tapi kalau yang kutahu dulu rumah itu rumah orang tua istrinya ya itu 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 pernah kita dengar juga itu rumah yang cukup lama itu ya cukup lama di siantar ini kan nah jadi menjadi pertanyaan kita teman-teman artinya sebelum beliau pun menjadi wali kota ya rumah itu itu sudah ada-ada semenjak eh berpuluh tahun yang masih bersama orangtuanya juga ada ya Nah itu tuh sepanjang tahun atau lah Apakah boleh sebenarnya eh putusan yang dibuat oleh pengadilan atau mahkamah agung butir dan butiran minyak itu tidak sesuai dengan yang dihadapi oleh beliau itu sendiri gitu ya itu menurut pula hukum tadi masing-masing punya penafsiran ya kan jadi kalau menurut awak yang bodoh nih sebagai masyarakat orang yang sudah bersedia dihukum kan seperti itu ya ya sesuai dengan ketentuan artinya sudah ditentukan oleh pengadilan dia dihukum ya janganlah tidaklah pula bisa lagi dia menerima apa apa namanya yang sudah dikenakan denda harus mengembalikan kerugian negara lagi setahu atuh begitu nah sebenarnya kalau kita cek di beberapa referensi media-media putusan itu benar bahwasannya ada kerugian negara sekian 7, sekian miliar gitu kalau dia tidak bisa mengganti dia akan dijalani hukuman badan ya kan gitu ya kan nah saya mendapat informasi yang kalian orang media ya dari permasalahan ini kalau sudah tersangka bersedia menjalani hukuman badan pengganti kerugian negara kenapa bujuk-bujuk-bujuk sekian tahun kemudian muncul sebuah permasalahan rumahnya harus disita artinya pada saat dia sedang proses menjalani hukuman dan sudah dinyatakan bahwa dia siap untuk dihukum karena tidak mampu mengembalikan ke uang negara-negara tiba-tiba terjadi penyitaan aset-aset nah ini yang kadang-kadang kita yang awam ini bingung gitu Apakah yang dilakukan tuh mengikuti sebuah aturan dari lembaga itu sendiri dan rumah itu sudah disita sudah sudah dialihkan sudah di alihnamakan ke tempat yang lain orang lain sudah-sudah dan kita juga di orang awam media disian tadi mengekspos semua kegiatan-kegiatan penyitaan nah jadi pertanyaan besar kita apakah mekanisme itu sudah benar pertanyaannya babi juga harus menjawab juga nanti nih Apakah uang hasil menggantikan hasil dari penjualan itu itu benar-benar di kemana-kemana kan gitu sekarang kamu udah ngatuh untuk datang ngasih jawab kok atuh pula mendengarkan pulak ini inilah pula lu yang lucunya tuh kalau tak lucu tak atuh namanya hahaha iya tapi cerita kopi tak ngomong tak apa-apa juga beter tuh kita telepon nanti nanti kita telepon nah jadi kita ini kan mendengar-mendengarnya Jok justru itu tuh karena kita mendengar-mendengar jadinya kita bertanya-tanya lah ya iya akhirnya karena banyak mendengar tak ada juga yang jelas akhirnya bertanya-tanya bertanya-tanya kemudian kita lupa sampai 10 tahun 11 tahun 10 tahun 10 tahun dan 11 tahun lah ya hampir lah ya timbul sebuah berita di Kapungnya Siato di Tanjung Bali di Oknum tertangkap tangan itu OTT iya dengan pejabat pemerintah setempat ada sutradaranya tuh kurasa tuh hahaha kayak main di pentasnya itu kalau kita main di pentas ada sutradaranya ada pemainnya hahaha oh gitu pula ya iya lah artinya kan ada waktu mereka bertemu siapa yang mempertemukan mereka betul 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 kan adanya pula kode etik dalam penyelenggaraan hukum nih tadi atau ada sebuah pecah konspirasi gitu tuh aku tak tahu aku konspirasi kopi tahu aku hahaha hahaha iya kan iya kan iya kan iya kan ah yang tidak-tidak adalah gawannya bahasa-bahasa payah itu tak tahu aku tuh iyalah apalagi bahasa hukum yang nggak maum-aum saja iya kan jadi sudah udah-udah masuk lho ya sudah sudah kita baca dari media TV eh... ya hukum tersebut sudah dilakukan proses penyelidikan lah ya iya kita juga inginya negara ini betul betul bersih dari hal-hal seperti itu tuh iya iya ternyata ada yang bermain di wilayah hukum itu sendiri ya yang mengaku atau mengaku orang 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 hukum itu sendiri kan ini sudah menyalah bagaimana hukum mau berjalan bagus kalau itu yang terjadi memanfaatkan jabatannya untuk menekan masyarakat sebenarnya sudah salah secara hukum itu tuh makanya kita undang atuk sini biar semua teman-teman bisa dapat pencerahan juga gitu ya kenapa kejadian yang 10 tahun yang lalu kita bisa lupa gitu sementara disitu ada sebuah kejanggalan kejanggalan hukum jadi teringatnya pak bapak wali kota kita yang lama tuh sudah bebas sudah bebas, sudah bebas kita baca di media sudah bebas hanya saja permasalahan tindakan yang dilakukan secara hukum kepada bapak tersebut mungkin menjadi sebuah pertanyaan besar apakah ini melakukan sebuah aturan-aturan yang benar atau tidak nah inilah mungkin yang perlu kita cap-cakapkan gitu jadi kalau macam kita pula masyarakat hanya melihat apa yang terjadi kalau terjadi pula kesenjangan di dalam penyelenggaran hukum jangan salahkan masyarakat bertanya nah cocok kan cocok ya artinya jangan terlalu bodoh juga kita dalam hal penyelenggaran hukum ini kenapa masyarakat juga meminta keadilan siapapun minta keadilan itu tadi yang Ato bilang tadi kedudukan hukum itu tentu di dalam hukum itu sendiri kalau sudah bercampur baur kepentingan atau karena yang lain-lain atau ini dianggap wilayah yang bisa mendatangkan uang ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tidak sesuai dengan sumpah jabatannya melakukannya seperti ini apa yang terjadi dengan hukum kita inilah sekarang yang menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi masyarakat wajar saja masyarakat bertanya itu mana Bia kira-kira Bia kalau menurut Atoh seperti itu kalau menurut Atoh sih memang seperti itulah tuh artinya ada penjernian-penjernian yang dilakukan oleh institusi melakukan sosialisasi tentang hukum ini kan persoalannya gini tuh kita ini bicara tentang hukum-hukum-hukum tapi yang tahu yang sekolah tentang hukum kalau perangkat nggak tahu berhukum ini yang menjadi persoalan artinya kan begini ini kan persoalan mentalnya ini sekarang kita ibaratkan lah kira-kira dalam satu rumah tangga itu ayahnya elo, omaknya elo dipandang masyarakat keluarga tuh elo tapi ada diantara anggota keluarga tuh yang tak beres seperti itu jadi ini kan sebenarnya ini kan pengawasan pengawasan harus dilakukan seperti itu itu dia kalau luput dari pengawasan ya akunum-akunum yang seperti ini yang bermain nah sebenarnya mungkin juga tuh tanpa sepengetahuan kita perilaku-perilaku yang seperti di Tanjung Balai itu sebenarnya beberapa tahun yang lalu-lalu juga pernah terjadi ya pasti terjadi mungkin hanya ini ini perbetulan jadi hot trending topiknya gitu tetangga pula itu siantren ya kan iya kan jauh sebelumnya kejadian-kejadian ini juga pernah ada dan terjadi kepada para pejabat pengusaha-pengusaha tapi mungkin karena benderanya tiga angka tadi itu ya itu sosok ya tiga angka beda KPK maksudnya nah itu kan jadi sebuah lembaga yang disugani dihormati nah sehingga banyak yang mengalami semacam tindakan yang tidak melalui sebuah aturan mungkin ya ya sudah lah artinya kan begini selama ini masyarakat kan berharap dengan KPK itu perasaan jabatan dia lah seperti itu masuk atur gitu iya iya seperti itu seperti itu kewenangannya yang menggunakan kewenangannya ya untuk mau dikti atau mau nakut-nakutin istilah mau ogap-ogap lah gitu ya iya bisa terjadi bisa terjadi gitu menurut iya iya bisa terjadi seperti itu nah kembali lagi kita mengenai itu tapi wali kota sebelumnya ya di keseluruhan lalu Pak RSI nah menurut Babi sendiri selaku orang media bagaimana kondisi terhadap beliau dalam mendapatkan kasus sebelumnya kalau menurut aku sih sederhana aja sederhana karena memang ada permainan seperti di kemarin juga beliau juga pernah bilang kalau dari awal udah salah seterusnya salahnya karena jujur aja kan kita berbicara ini kan soalan untuk di media ini kan berdasarkan data check and check and recheck mereka juga punya data artinya surat-surat yang dilakukan mulai lelang putusan segala macam aset-aset ini ini kan ada datanya semua ada datanya semua sehingga ketika ini dimainkan dimainkan ya kan ini udah gak benar semua artinya putusan yang dilakukan oleh pihak pihak pengadilan terus tetang KPK yang melakukan resekusi ini udah gak benar semua masa hari ini dibuka besok langsung dilelang dari mana jalan mekanisminya sebenarnya harus ada adalah proses proses lelang itu ada proses lelang itu harus ada tuh aku udah ku tengok aku udah ku tengok aku udah berkeringat juga kopi kok gulo tak ada kopi yang belum diboli astagfirullah beginilah persoalan janji itu tadi kadang-kadang cuman tak hilang kepercayaan masyarakat iya pemerintah bilang begini tau-tau tak betul jadi kecewa masyarakat hukum tuh begini setahu masyarakat tau-tau tak begitu timbul masyarakat sudah berharap masyarakat sudah berharap wajar masyarakat bertanya macam kita nih yang bodoh nih ya kan kita kan berharap keadilan itu tadi sebenarnya harus betul-betul berjalan kan itu kan jadi gini apa atuh atuh kan udah ngomong tadi panjang lebar tentang apa sengaja kami datang kenapa ya tak tahu apa apa nyaku ini persoalan tahu atau tidak tahu yang penting atuh kasih penjernihan dulu gitu kita-kita inilah yang disini juga untuk masyarakat yang bakal menonton tayangan kita ini seperti apa kondisinya saat ini hukum di Indonesia ini persoalannya gini tuh aparat hukum sudah menangkap aparat hukum jadi kemana lagi kita harus mengadu kemana lagi kebenaran itu mau kita kita sampaikan kalau sudah antara aparat hukum dengan aparat hukum melakukan pelanggaran hukum pelanggaran hukum iya iya kira-kira seperti apalah pandangan aduh sebenarnya dalam pandangan budaya dalam pandangan agama tak ada satupun agama yang tidak mengingatkan di dalam hal menjalankan hukum ini tadi tentu harus bersikap adil jangan sampai menimbulkan apa namanya ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat jadi persoalannya disini sekuat apapun lembaga itu di dalam menjalankan hukum toh yang menjalankan hukum itu sendiri adalah manusia artinya kembali kepada manusianya persoalan mental di dalam menjalankan hukum itu tadi harus betul-betul jadi kan ini semacam amanah kan amanah yang diberikan negara kepada penegak hukum maka amanah itu apa dijalankan dengan benar tidak dengan mengambil manfaat dengan jabatan itu dengan amanah yang diberikan pemerintah harus tanggung jawab harus amanah seperti itu jadi artinya ini kan persoalan mental kan seperti itu revolusi mental itu benar itu benar berarti betulnya disampaikan Pak Jokowi ya benar yang disampaikan Pak Jokowi harus direvolusi itu mental ini sebenarnya tegak berdirinya bagaimana pemerintah ini berjalan dengan baik aku pikir seperti itu kalau mental ini rusak rusak negara ini seperti itu mental 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 jadi iya jadi artinya kan walaupun seperti itu tetap aja pengawasan dilakukan jangan pula sempat yang mengawasi justru ikut pula di dalam permainan suatu permainan seperti itu udah gak betul lagi lah kopi tak ada juga tak botol lagi aku tengok aduh udah nyawa tapi tak ada kopi ya akan bisa itulah tadi bincang-bincang kami bincang-bincang santai dengan Tok Jaki dengan Wahian persoalan yang ada di Sumatera Utara ini yang paling usia maka lagi persoalan tentang penangkapan wali kota Tanjung Bale yang sampir sama persis kondisinya di kota Pematang Siantar kita berharap dengan bincang-bincang ini ini menjadi edukasi bagi masyarakat dan menjadi pembelajaran hukum walaupun hukum itu bisa dibelak bolokan pemisah dan teman-teman tujuh inspirasi untuk anak negeri kami akan tetap menayangkan berita-berita edukasi dan diskusi-diskusi santai seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wale wale